Ikatan Politeknik Sriwijaya atau IKAPOL Sri Jambi menjadi suatu wadah tempat berkumpulnya para alumni Politeknik Sriwijaya yang berada di Jambi. Terkait hal ini, IKAPOL Sri Jambi terus tingkatkan silaturahmi antar alumni maupun mahasiswa Politeknik Sriwijaya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pebirsa Berita Ejek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Ejek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Ejek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, sampai jumpa Ejek TV Inspirasi Kita. Ikatan Politeknik Sriwijaya atau IKAPOL Sri di Jambi resmi terbentuk pada tahun 2022, tepatnya di Aula Geriamayang, Kota Jambi. Pelantikan pengurus IKAPOL Sri Jambi ini diguguhkan langsung oleh Ketua Umum IKAPOL Sri se-Indonesia yakni Syarifasa. Dalam pelantikan tersebut, Rohilman Fernanda, yang merupakan lulusan bidang elektronika di tahun 2008, terpilih menjadi Ketua IKAPOL Sri Jambi dan Edo Lipaputra selaku Sekretaris IKAPOL Sri Jambi. Ketua IKAPOL Sri Jambi, Rohilman Fernanda menyampaikan, bahwa tujuan dibentuknya IKAPOL Sri Jambi ini sebagai wadah silaturahmi dan membantu para alumni untuk dapat saling mengenal. Mengenai kegiatan, IKAPOL Sri Jambi saat ini banyak bergerak di bidang sosial dan menjadi wadah untuk membantu para mahasiswa IKAPOL Sri yang ingin berkegiatan di Jambi. Alumni yang ada di Kota Jambi ini sudah sering kumpul, sudah sering kumpul, ketemu, namun belum dalam wadah IKAPOL Sri. Nah, karena kita ingin mempererat silaturahmi yang lebih terorganisir, kita makanya bentuk IKAPOL Sri Jambi di tahun 2022 tersebut. Dan itu dilantik langsung oleh Bapak Ketua Umum IKAPOL Sri, Bapak Syarif Fasha, Bapak Wali Kota Jambi kita, di tempat kediaman rumah dinas Bapak Wali Kota. Nah, semangatnya adalah pembentukan IKAPOL Sri ini nantinya ke depan, agar setiap alumni itu dapat saling kenal, saling hukum, dan bisa saling sutratur rahmi untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Sebagai contoh, di tahun ini kita sudah melaksanakan yang namanya bakti sosial dan buka bersama di Hotel Wiltop, dan itu juga dihadiri oleh Bapak Ketua Umum juga, Bapak Syarif Fasha. Dan dihadiri juga oleh Direktur Politeknik Sriwijaya beserta jajaran. Nah, inilah adalah hal positif dengan adanya IKAPOL Sri Jambi, kita bisa saling support, baik itu untuk pekerjaan kita, baik itu mungkin untuk dunia usaha kita, karena memang kita ingin IKAPOL Sri itu semakin tompak dan semakin solid. Saat ini, untuk jumlah alumni yang ada di Jambi sendiri, tercatat ada kurang lebih 112 orang yang terdiri dari berbagai macam instansi di Jambi. Salah satu mahasiswa IKAPOL Sri Sumatera Selatan yang saat ini magang di kota Jambi, yakni Muhammad Rizki. Rizki mengatakan bahwa dengan adanya IKAPOL Sri Jambi ini, sangat membantu dirinya dan rekan-rekan yang sedang magang di Jambi untuk berbagai pengalaman dan bertukar pikiran. Diketahui saat ini ada sekitar 12 mahasiswa yang terdiri dari 2 wanita dan 10 laki-laki, berasal dari Politeknik Sriwijaya yang sedang melaksanakan magang di Jambi kurang lebih 2 bulan. Sandi, Torik, Suci, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.